Bastian Steele! Let's go! Artis sombong Gue kadang geli sendiri nonton video-video gue dulu Astaga gue bilang gaya apa ini Bastian ini Kenapa gue harus kayak... Kenapa gue harusin dulu gue? Dulu hipok banget hipok Doi diem aja bre, pake kacamata diem Ya tau kan kenapa diem? Iya tau, tau kan Tau kenapa diemnya tau sih Selamat datang di Potskui Masih bersama saya Boris Bokir Para sobat boy, kita kedatangan seorang tamu yang... Sangat fenomenal Kemarin dia baru rame Ada ya sedikit ketegangan di jalanan Di jalur busway Bukan dong Bukan dong Beda ya? Beda, sorry Jauh banget Dari soalnya udah tau kita ini dia Bastian Steele! Let's go! Oke Pancar lu Kayak saya puljamil kebasti Jauh banget Jauh banget Jauh banget Yaudah Kan salah Yaudah sekarang pertanyaan kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan aja ya kan Oke, langsung ya Siapa pilihan presiden? Enggak 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 gitu ya? Enggak gitu Oke, yaudah kita ganti lagi ya Kayaknya sih nomornya Yaudah ini bener pertanyaan ringan ini ya Oke Kapan ditato? Mama gue tau lagi kok ringan ini Tapi dari Bastian ini Bas sebelumnya Happy New Year Happy New Year Merry Christmas juga ya Merry Christmas juga Kemarin tahun baru dimana? Di rumah Enggak, di Bali Sekeluarga tapi? Enggak, gak ikut Oh, sama siapa? Sama temen-temen rame-rame sama Sita juga Oh gitu? Jadi jalan-jalan dari Lombok, Gili terus ke Bali Oh, dari Lombok Kan ke Gili Iya Enggak, Lombok dulu Di Lombok emang? Banyak, Lombok juga bagus-bagus Maksudnya di Kota Mataramnya? Enggak, di Kota Mataramnya Kita ke Kutenya terus ada Sembalurnya Oh oke, baru Rami situ ke Gili Gili apa nih? Air, Meno? Semua kita Semua Putar-putar Oke Terus itu Nyantai-nyantai selo-selo ya Ceket-ceket ya Ceket Ceket Ya kan? Di Gili Baru ke Bali Baru abis itu Finishingnya ke Bali Iya Soalnya lautnya bagus banget Iya, iya, iya sih Di Gili ya oke Snorkeling juga seru Iya, sebuah snorkeling Kalau mau ke Dave juga seru gitu kan Ya, makanan juga enak-enak Enak-enak Makanan di Gili terasa enak terus ya? Gak juga sih Gak juga Karena kebayangan seafood Aku gak makan seafood Aku gak makan seafood Tapi lapar, lapar terus ya? Gak juga Halus terus Halus terus Oke Tapi kesannya pergi dengan Belahan hati Dengan si Tamarino Ikut dong pasti Dia juga libur Ikutnya ada dua kemungkinan nih Apa tuh? Biar lu gak macem-macem Makanya dia ikut Atau emang Ini ya sepasang Ya lovebirds aja gitu Ya kita berdua aja gitu Lebih ke lovebirds abangku Lebih ke lovebirds aja ya Gimana sih Bas? Maksudnya rasanya Dari kecil kan Bastian nih Fame-nya sudah Sebegitu Besarnya gitu Jadi kalo pacaran tuh udah kayak Kalo kita liat kayak Udah kayak Justin Bieber Pacar kemana-mana Ada aja yang handphone-handphone gitu Lu gimana sih Bas? Mengatasi itu Ataupun juga menjalani itu gitu Bas? Kalo ditanya kadang Sebenernya kalo aku tuh Lebih baik minta foto sih Dibanding di paparazziin Sebenernya risih Cuman kan ya gimana ya Udah Udah emang Udah jalannya ya Terkenal gimana ya Harus dijalanin Iya gitu Enak gak enak ya harus dijalanin gitu Apalagi sekarang kan maksudnya Pacaran dengan Sita Marino Yang mana secara karir pun Sendiri pun Sita Marino Sudah berdiri tegak menantang arah juga kan gitu Maksudnya oke nih Sita Marino gitu Buang karena faktor Bastiannya gitu Itu kan jadi makin-makin Bas Parah Kemarin aja selalu liburan banyak banget Tiba-tiba Lihat tiktok gitu FYP Orang aja iseng videonya Pastian lagi pacaran gitu Iya enggak lagi jalan aja Biasa Risih banget sebenernya Cuman ya mau gimana Padahal lebih gampang kayak Kak mau foto dong Atau Kak mau aku videoin boleh gak Dibanding kayak diem-diem Kan kitanya gak sadar kan Iya 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 Padahal lu kalo dimintapun Sebenernya ya oke aja Sebenernya oke banget Lebih respect sama yang di minta gitu Lebih respect gitu Tapi kan lo bilang tadi kan FYP terus ya Apalagi karena Sita Marino juga Nyalunya juga gitu Tapi dulu pernah gak sih Yang sama bukan artis Bas pacaran? Dulu Pernah lah Pernah ya? Iya Orang tau gak enggak ya? Tau-tau dong Tau-tau Yang sebelumnya Ah Influential ya bisa dibilang ya Tapi gak gak Trafiknya gak segede sekarang ini ya Iya iya Tapi dengan imbas trafik segede sekarang ini Bahasa apalagi kayak Tadi dibilang lah Ada yang tiba-tiba ngupload di tiktok Dimana Kan pas itu keyboard warrior kita itu ya Maksudnya netizen-netizen itu ya Kan dengan segala pendapat-pendapatnya Gitu ya Standar kebenaran mereka gitu Kan pasti ada yang pros dan juga kontra gitu Kan Apalagi Bastian Ya orang Gak tau kenapa suka gak terima aja liat Bastian dewasa gitu Iya betul banget lagi Betul banget lagi Bastian itu masih dianggap kobo junior gitu Iya selalu itu Tapi gimana ya Kadang lucu banget kayak Tiba-tiba ditanya Umurnya berapa Dua-empat Hah? Dua-empat? Kok yang masih SMP? Hei! Hei bertumbuh Bertumbuh masa segitu terus Iya kan Karena anggapan itu Bahkan orang tuh sering mengkritik Gaya pacaran de Bastian yang Ya liburan berdua ya Ya kalo menurut gue pribadi ya Walaupun kenal gak kenal gitu Ya udah dua-empat Udah dua-lima Udah nyari duit sendiri Udah kerja Kenapa sih gitu? Kalo dari lu gimana Dengan kritikan-kritikan itu? Kalo aku sih Tipe yang gak nanggepin Cuman kadang kan Gak teganya tuh Karena mama juga kan main sosmed juga Anggelet anak Kayak dihina Pastikan sakit hati juga Itu sih kadang yang gue pikirin Terus dari sisi sitanya juga Kadang gue sedih Pastikan akhirnya Ada rasa Aduh kasihan juga ya Karena sitanya gak bisa handle Kalo gue kan kayak Udah? Gue udah tau nih Dimana orang yang kontra Udah pasti bukan fans gue Gitu aja Udah pasti gak Dan kayaknya masalah hidupnya banyak juga Gitu Dia seneng bisa menyenangkan dirinya dengan Ah aku mau menghina orang lain Gitu Itu dia Memang setelah kalo kita profiling Gitu ya Rata-rata seperti itu Rata-rata disaat kita klik Sampai sekarang masih Masih agak paget Masih agak nyas gitu Kalo ngeliat komen-komen Padahal udah 3 tahun Kita jalanin Maksudnya proses kali ya Bener-bener step by step Yang mungkin tadinya Instagram dia selalu pro gitu Maksudnya Mau dia berbikini Mau dia apapun Terus Semenjak sama gue Kan yang tadi abang bilang Ininya apa namanya Sorotannya jadi lebih tajam Jadinya orang yang mungkin dulunya Gak tau situnya jadi tau Kayak Ya ada rasa kadang Apa aku salah ya Apa aku harus berenang pake jeans ya Gak juga sayang Dalam obrolan kalian berdua tuh Kadang suka membahas masalah si traffic sosmed ini Iya kak Yang tadi aku bilang Kalo aku tuh masih Masih bodo amat Karena aku tau Lu mah udah bener-bener still Iya Udah bener-bener still Karena aku kayak udah Udah tau nih Yang support gue dari dulu Tau gaya hidup gue Iya iya Dan ga mungkin kontra Karena gue apa adanya kayak gini Ga ga melebih Maksudnya Ga berlebihan juga gitu Tapi disaat orang yang sudah mengingat Ah ini mah Udah pasti orang lain Kalo Sita Masih Cewek ya Iya kadang suka baca-baca Terus kayak Ya mau gimana be Dia berenang di pantai Ya masa pake hoodie Pake jeans gitu loh Kayak ga mungkin Terus dia seneng dengan fotonya Ya dia mau share It's okay Masa malah Kadang gue sering ilfil sih Kalo liat cewek berenang pake kaos Iya kan Iya ga sih Kayak bingung Ya kok pake kaos Suka bingung gitu Jadinya Iya 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 Cuman ya Pelan-pelan Sita Udah mulai Udah mulai bisa untuk Bodo amat gitu ya Iya pelan-pelan tapi Ya kalian mulai belajar lah Semua sama Gading Martin ya Hangout lah sampe Kayaknya di Instagramnya Gading Martin Ga ada Tiap malem live musik mulu Ga ada Ga ada tuh Ga ada Ga ada Makanya harus Harus sampe sebegitu ya kali ya Harus dititik itu Harus dititik itu Orang tuh sampe Gading instastory lagi live musik Orang tuh ga Oh Ga ada tiba-tiba Mas kesehatanmu itu loh gitu Ga ada Ga ada Tapi kalo Tadi kan sering jadi bahan introspeksi berdua Kalo jadi berantem pernah ga Bas Karena komenan orang Iya Jadi berantem Pernah Pernah juga Karena Gua tipe orang yang Kalo dikasetau tuh Udah dong stop Karena Sita tuh bawaannya sedih Bukan emosi kalo baca Oke 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 Nangis Nah gua nya jadi kesel kayak Ngapain Karena seharian lu jadi udah kena dampaknya Ngga juga Eh seharian jadi batmu jadi Ya batmu jadi Ya batmu juga Jadi gua harus ngempanin mulu nih gitu Iya Kadang jadi berantemnya disitu kayak Sitanya pengen ditenangin tapi Guanya yang kayak Gak worth it lu nangisin itu tuh kayak Oh Oke Ngapain kayak Iya ga perlu buang energi untuk hal-hal yang ga jelas gitu Oh Akhirnya disitu berantem Cuma berantem kecil aja Berantem kecil Kecil Jadi ini apa ya? Gara-gara apa ya? Berantem gini aja ya? Iya saya Minum dulu Minum dulu Boleh mas silahkan mas minum aja dulu mas Ya 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 Woy apa nih? Woy heey Mosey halo Tolong dong Framingnya dong Hariputi 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 Nah tadi kan mas kita udah sempet Membahas tipis-tipis lah mengenai Ada orang ngerekam diem-diem dan lain-lain Lu juga sebenernya tau ketika direkam diem-diem Ataupun Lu sebenernya sangat welcome Ketika orang itu Minta untuk video foto bareng Jadi ga usah diem-diem gitu lah Iya Menurut lu ambang batasnya Privacy artis itu Yang harus dihormati Sejauh mana sih mas? Sejauh sebagai manusia biasa sebenernya Menurut gue Iya Sekarang Abang nih Lagi duduk tiba-tiba gue video yang aneh gak sih? Ya kan? Okward ya? Sebenernya kayak human being biasa gitu Jangan jadikan kita objek seperti Tapi kan lu public figure I know iya Kan abang nanya privasinya kan Sebenernya kalo ditanya Penting apa gak penting ya Sama aja Pentingnya kayak manusia biasa Lu sebel gak? Kalo lagi makan diajak minta foto Sebel banget Kak Besi minta foto ya Baik-baik ngomong ya Terus gue jawab dong Ibu maaf aku lagi Makan Boleh tunggu sebentar gak? Selesai saya makan Minta foto bareng Sama semua gak apa-apa Foto bareng Tapi saya mau pulang Yaudah ibu pulang Yaudah ibu pulang Kalo ibu mau pulang Saya lagi makan ibu Dengan tetep senyum gue Tau gak jawabannya apa tiba-tiba Arti sombong Salahnya dimana? Aduh Salahnya dimana Salahnya dimana Itu paling benci sih gue Lalu benci ya Lu aja gue foto dimanapun Lagi cape pun lagi apa It's okay tapi kalo lagi makan Please banget Karena nafsu makan gak bisa dikembalikan Di saat itu ke jeda berhenti Terus foto balik ke makan tuh udah kayak Kok gue kenyang ya? Kan gak enak banget kan Iben waktu masih lu kecil Waktu masih CGR dan lain-lain Wah kesel banget kalo lagi makan Gatau kenapa Cuman kalo lagi apapun Aku sih bener-bener santai banget Sama orang yang minta foto Santai banget Saya saksi hidup Saya saksi hidup Salah banget Yuuu Kalo ngajak foto mah santai Asal jangan liat-liatan aja Kalo liat-liat Lebih dari 3 detik Ah ini nih Ada aduh argumen nih bentar lagi nih Liat-liatan lebih dari 3 detik Liat-liatan Ah Aduh Debat kusir nih Debat kusir ya Eh tapi bas kalo ini Kita bicara throwback agak jauh Waktu CGR Privacy lu sejauh apa Yang bisa digapai orang Atau lu merasanya Sekarang setelah lu berpikir sekarang ya Wah kayaknya dulu gua sangat-sangat tidak ada privacy Atau bahkan Iya itu Ada banget gua privacy gua waktu dulu Sangat tidak ada Sangat-sangat Baru sadarnya sekarang-sangat ini Baru sadarnya kayak ngerasa Ternyata Naing banget ya orang videoin diem-diem gitu Fotoin diem-diem gitu Ternyata naing banget ya Setelah gua liat gitu kayak Ngerasa diri gua jadi objek Kayak Maksudnya kayak di kebun binatang gitu loh gua Kayak binatang yang di videoin Wah ini Satwa liar nih gitu ya Nah dulu Satwanya gak liarnya iya Satwanya gak liarnya iya Ampun abangku Nah dulu justru kecil seneng gitu Seneng ya Jadi Pada saat orang papa raziin Malah diopenin gitu Kayak malah Makin happy gitu Baru sadarnya tuh sekarang-sekarang Tapi dulu misalnya Dulu sampai ke kamar hotel aja Misalnya kalau tuh kalian lagi Wah dulu sih gila sih Itu bocor Dulu tuh Wah sefanatik itu bener-bener Kecil-kecil udah Oh biaya Fans-fans Gopo Junior ini Kecil-kecil udah kayak ke resepsionis Ada yang sampai kayak Kesi duit Duit Kas tau dia Gedor-gedor apa Wah sampai stress banget Pernah ada tuh kamar gedor-gedor tuh pernah Nah karena masih kecil itu Jadi kitanya happy Wah ada orang gitu gue Malah kayak gitu Malah kayak gitu Apalagi berempat kan Kita tidur deh kan Oh tidur pun berempat Jadi happy-happy aja Dalam jalaninnya ya Dikedor-gedor Diteriakin Bahkan kadang Malah kita yang sengaja Kasih kode yang kayak Ini view kita Biar orang pada di bawah Di depan kajak Oh makin penasaran Iya gitu ya Kayaknya kita harus di bawahnya dia deh gitu Iya Terus kita sengaja-sengaja Itu kan kalo itu yang lucu-lucu yang seru-seru Kalo yang nyeremin? Yang nyeremin Gak sampai parah sih Dulu kan kita masih Oh karena as a group Dan juga banyak abang-abangan yang cover Masih muda iya Serem Kalo sekarang? Gak ada sih untungnya Untungnya fans gue pintu-pintu Jadi terima kasih Gak ada yang creepy Terima kasih Tapi kalo itu gak ada yang kayak misalkan Yang kayak tadi nyeremin gak ada Tapi kalo Waktu show atau waktu nyanyi yang New beat lah Oh banyak-banyak Lu kan gondrong ya Gak sengaja jadi kejambak Sering kalo itu Emang di jambak sengaja mereka Kayak saking gemesnya Saking gemesnya gitu ya Bahkan maaf kata ya Sampai Ada kerogoh Ya gue gimana? Nikmatin aja Bucanda 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 Gak lu kan waktu itu masih pendek Bucanda Berarti emang niat banget dari banget bas Gak pas kecil juga Pas serem aja lah udah-udah mulai 14 eh 15 16 Bentar Ini di Rogone ada banyak kemungkinannya Gak sengaja Gak sengaja kayaknya Disengaja Kita positif aja Atas persetujuan Atas perintah Atas perintah lagi gila Gak sengaja mungkin Kita positif aja Gak sengaja Cewek ya cowok? Cewek lah Cowok ini main Oh kesel Kalo cowok kesel ya Kalo cowok ini main Kalo cowok ini main Kalo cowok ini main Oh gitu bas Pernah waktu itu ya Kayaknya gak sengaja aja Kalo ilang-ilang barang Handphone Jam tangan Topi Pujitun gak pernah Cuman beberapa oknum Sempet ada Karena aku kan selalu pake kalung Ditarik gini Kan kita berasa ya Iya 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 Kok-kok kalung nih gitu Untungnya kan bagus gitu Jadi kuat Jadi gak gampang ya Becanda Becanda Jadi pas ketarik udah tau Langsung bilang security udah Saking ininya mereka ya Kalo lu tiba-tiba Oknum Kalo lu tiba-tiba dapet handphone Pernah gak handphonenya? Enggak Gak pernah Karena kan maksudnya Kalo lagi fotoin dong fotoin Tapi lu karena lu kedorong sama security ya Matin jadi kebawah handphone Enggak, gak pernah Cuman kalo handphone berjatuhan Saring banget Jadi sambil kayak lagi di evakuasi gitu Iya 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 Crowded Sambil kan kita nunduk Nunduk Karena takut di kubit muka Iya 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 Kita gini kan HP HP Ketendang-tendang gitu ya Iya parah sumpah Banyak banget Mau nolongin juga gak bisa kita gimana Itu ada sih Ada banget Untuk mengawali golden year 2024 Aku udah beli KFC golden combo 1 Dengan 1 golden chicken 1 nasi dan juga 1 buttercream float Kita pake hand sanitizer dulu Wuhuy Jari suaranya Wow, 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 wow Kita liat dari jauh Warna-warna kemasan ini guys Hmm Wanginya tuh Ini kulitnya kita lepas dulu Dari Hmm Duh nih temen-temen kru banyak yang nitip bang Makan aja banyak-banyak katanya Kalo bisa sisain Kalo bisa sisain buat kita-kita Oke guys Nih tuh liat Barang buktinya nih Nah Kita makan dulu Hmm 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 Aduh Hmm Rasa kejunya ini creamy Dan juga ada sedikit pedes-pedesnya ini Jadi biar Apa ya Biar gak giung Biar gak enak gitu Hmm Hmm Untuk para pecinta keju Ini sangat layak Untuk kalian coba Ini sangat cocok Hmm Apalagi tadi dengan ada ditambah lagi Dengan crispy Dari ayam KFC Bikin tambah Nick Hmm Hmm Sekarang kita coba minumannya ya Nah ini buttercream flut Kita kocek-kocek dulu Biar semua merata Lalu kita minum Hmm Sangat-sangat Sesuai dengan namanya ini Buttercream flut Rasanya sangat bateri Manis Dan juga seger Hmm Dan ini info terpentingnya para sobat kuih Harganya hanya 39 ribuan aja Hmm Kalian udah bisa langsung dapetin Menu golden combo 1 Nah langsung aja para sobat kuih Buruan serbu di KFC store terdekat Atau di aplikasi KFC ku Eh kalau ini Waktu itu kan Kobo Junior kan apa ya Bisa dibilang lah Bintangnya Anak-anak remaja gitu ya Atau anak kecil juga Dapat hadiah Dari fans tuh Banyak-banyak Apalagi dulu ya Sekarang sih gak terlalu Maksudnya sekarang paling dikasih suatu Masih ada? Bunga Baju Cuman kalau dulu tuh parah banget Kasih ipad sampai segitu-segitunya Hah? Iya Sampai yang barang-barang yang mahal Iya barang-barang mewah gitu Iya kita gak minta Kayak Ya emang hadiah aja Iya enggak Mereka tuh ngeliatnya gini Di saat apa yang kita upload Jadi kayak aku upload nih sambil lagi kayak main ipad gitu Oke mereka mikirnya oh Bastian suka ipad gitu Nah Padahal kita lagi pause aja Gua kasih yang seri terbaru nih Iya gitu Gitu Supaya happy Karena gue liat dia anaknya seneng main ipad nih Lu waktu itu ipad? Di atas ipad ada bas? Iphone juga kasih Ada Pokoknya Random banget Kita kan gak minta ya soalnya Iya iya gak minta doang Itu hadiah gift dari fans aja itu Kasih kalung emas Ya iya Mereka butuh attention aja sebenernya Bukan gue mau ngelakuin kayak Itu di Kan barangnya Gua suka banget lu sama lu nih gua kasih gitu Iya maksudnya itu kan barangnya Terus ada disertakan surat juga dari siapa Iya Apa gitu Nomor telepon Enggak 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 Biasanya dia kasih nomor Apa nama instagramnya Suru tag gitu Oh Batuk minum dulu bas? Kalau batuk bas Kering Iya Aduh Mbak Boris ini emang Bikin kering ya Makanya kan gua kan Gua gak pernah ada di posisi lu Seperti itu maksudnya Tekanan Ekspektasi Hidup dari orang tuh Standar hidup orang tuh Standar Standar keberhasilan orang tuh Lu gede banget gitu Maksudnya untuk Dulu ya dulu ya Iya gak boleh gitu Sekarang kan udah beranjak Paling susah emang Paling sedih itu dari artis cilik Transformasi ke dewasa Orang tuh gak terima Gak terima tetep dianggapnya Boca terus Lu tuh harus se-cute dulu gitu Lu gak boleh aneh-aneh Macem-macem Tapi dulu impact Maksudnya bersyukur ya Itu gila banget Maksudnya fans-fans dulu ke Kobo Julio tuh Wah kacau banget Sampai ada yang paling parah tuh Penyelenggara kita Waktu kita konser di Singapore Kena denda sama bandara Karena? Ya kan mereka gak berekspetasi Bakal fans-fans dateng ke bandara Oke Jadi mereka gak izin ke orang Ya ternyata menimbulkan kerumunan Yes Mereka denda hampir Define berapa mereka? Ya hampir 50 juta Gak tau deh lupa Karena menimbulkan keramaian Keramaian tanpa koordinasi sama orang bandara Sebanyak itu waktu di Singapore Wah parah Kita juga kaget Orang Indonesia yang ke Singapore atau? Orang Singapore aslinya Orang Singapore aslinya Bener-bener kayak jadi bandara tuh chaos gitu Akhirnya dipain Ya kayak kedatangan K-pop gitu-gitu lah gitu Sampai segitu dulu Kobo Junior tuh gila Gila banget ya Sampai akhirnya Kedua kalinya akhirnya penyelenggara belajar dari kesalahan Bener-bener berasa kayak K-pop Di ada escortnya gitu kayak Ada jalurnya ada apanya Ada jalurnya ada apanya Gila Ya puji Tuhan bisa ngerasain itu walaupun dulu ya Iya iya Sekarang berusaha lagi Gua emang ga ada bawa kesana-sana ya Dia mulu Bawa kesana-sana Tapi sefanatik apa Bas waktu itu Bas? Yang kalo lu liat dari sekarang Mungkin kalo dulu Lu kurang menyadarinya Sekarang kan udah mulai makin dewasa Jadi menyadari wah dulu fanatiknya Gawat Lu bilang a-a gitu Lu bilang mereka ngapain ngapain Itu juga tuh Itu salah satunya kayak Aku bingung banget Kita ngomong apa gitu Contoh Gua suka banget makan pizza nih Bisa tiba-tiba mereka semua suka makan pizza tuh bingung di gua Dimana ceritanya Lu bisa bikin mereka senurut itu ya? Iya Makanya kayak Wah Apa ya Bersyukur aku puji Tuhan banget bisa ngerasain Lu tuh lu pernah Pernah ga Sering-sering ga sengaja ngeliat video-video kalian ketika kalian Baru masuk panggung Iya 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 Itu orang tuh yang Waaaaaaah Kita hape nangis-nangis Itu kayak Wow Serem gua bilang ini serem loh gitu Cuman karena kita masih kecil kita Anggapnya main-main aja kayak Itu yang lu rasain apa waktu itu Pasti ketika datang tuh kayak di Wah gitu Gak ada rasanya Karena masih kecil rasanya jadi kayak Yaudah kita berteman semua Berkeluarga semua Kita happy-happy nyanyi-nyanyi Kalo sekarang baru berasa yang Ada ada Aduh Ada Ada berindinya gitu ya Iya ada berindinya kalo sekarang ngerasain kalo dulu sih Sekarang kalo mangkung TBA gitu ga? Iya lah pasti Ada Bukan diteriakin orang untuk Ah gitu Masih dong Oh masih Masih dong Karena udah beranjak sama-sama Iya Iya Growing together with Some fansnya sama-sama Sama-sama Ya umurannya sama ya gitu ya Sama-sama Mungkin dulu mereka masih ditemenin sama nyokapnya ketika nonton Iya Karena pada sendiri-sendiri Ada tuh mas lu bisa mengenali beberapa orang Ada bahkan beberapa yang udah punya anak aja pasti dateng-dateng Iya Tapi bisa lu mengenali dulu dari kecil dia nih gitu Karena mereka Bener-bener panggung dimana dateng jadi kita akhirnya hafal mukanya Dia-dia lagi Dia-dia lagi Dia-dia lagi Gokil Sampai ada yang udah punya anak dateng masih kemarin TBA Gitu ya terus nunjukin nih dulu lu foto kita Iya 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 Pernah ada yang kayak gitu? Bener Gokil Bener kayak gitu Itu padahal lu bertiga doang ya Apalagi berempat Apalagi berempat ya Tapi aku masih tunggu momen itu Lo engga itu salah satu momen yang menurut aku akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Sangat luar biasa ya Tinggal tunggu tanggal mainnya aja sebenernya Kayaknya kan ada satu orang yang harus kita rame-rame kita mention ya Atau kita Ucup Kikilau Ucup Oh iya Kikilau Ucup Pesta Pora Nih ada bahan lagi nih Orang-orang bubar lu satuin nih Udah-udah kemana manggung TBA? Kan TBA Iya Ini kan mau berempat Udah itu harus spesial gak bisa Iya Ucup Ucup Hahaha Coba bujuk dulu Iya Passport Oh banyak banget Lagu-lagu hit sekalian pada saat itu ya Kan masih Patrick juga yang megang license dan lain-lainnya kan Masih bisa diurus lah Berat Tapi beat Ucup semua Iya dong Bapak musik skena Indonesia gitu Gitu Tapi kalo kira-kira di 2024 ini Akan ada Kan tadi udah sempet lu Spil di tipis-tipis Harus ada momen yang spesial Ketika mau balik lagi berempat Atau Iya satu panggung aja lah gitu Cuma sekali doang gitu Kayaknya 2024 akan ada gak sih? Susah sih karena emang Posisinya sebenernya Kalo yang aku liat ya Aku sih belum komunikasi Komunikasi tentang kenapa dia gak mau Belum mau Iya belum mau sorry Belum mau Karena aku belum pernah komunikasi Yang pernah komunikasi Kiki Cuma yang aku liat Dari sisi Iqbalnya mungkin karena emang Lagi filmnya Lagi emang Lagi banyak ya Ya biarin dia enjoy himself Iya 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 Jangan kita kayak kesannya merongrong Atau membebani gitu ya Kan gak enak juga Lagi manggung-manggung Tiba-tiba bentrok sama film Yang dia pengen bahkan main Karena kalo kalian berempat comeback tuh Gak mungkin satu kota ya Wah itu sih pecah Pasti tur ya Pasti sih Itu pasti pecah Gue tunggu banget momen itu Iya iya Maksudnya kalian juga pengen untuk Udah lah udah sama-sama gede Udah 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 Masalah itu sudah Jauh Tidak ada masalah he Tidak ada masalah he Apa sih Tidak ada masalah he Tidak boleh Tidak boleh Tidak ada masalah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Gak ada Gak ada Siapa tuh kalo udah bertahun-tahun tuh Udah lah kita gitu Santai-santai Tapi gak usah bilang ada masalah Oh iya Oke Oke Kalo gak ada bagus Sumpah gue gak ada masalah apapun Iya lu gak ada Eh kan lu berempat Iya Masa sih misah satu Karena gak ada apa-apa Enggak itu karena emang dia lagi enjoy sama Kalo yang gue tangkep ya Karena gue belum pernah komunikasi tentang itu Kalo yang gue tangkep karena Ya sekarang kalo posisinya dibalik ke gue juga gue akan Akan ntar dulu Gue lagi enjoy syuting nih Syuting nih syuting gue lagi enak banget gitu Iya lagi-lagi Lagi menikmati momen hidup gue disini Iya lagi explore banget Lagi kayak Ah ini gue bisa explore nih Vindes sama nih diambil jawabnya Punya konten Gak sibuk-sibuk banget banget Karokean Nge-lead karoke Nge-DJ malem-malem Banyak sering dah Sama Vindes Tapi kan bedanya disitu Disaat kalo misalnya Karoke atau apa Kan dia bisa pilih Oh gue gak bisa nih Gue lagi syuting Gue gak bisa ambil Maksudnya dia bisa pilih Untuk on offnya bisa dia pilih Cuman kalo sudah Berempat kan kita gak mau yang main-main yang Yaudah balik lagi Gak mau lah Kalo bisa Bener-bener kita rilis album lagi Bener-bener kita fokus on gitu loh maksudnya aku Mungkin itu juga yang jadi bahan pertimbangan dia ya Waduh ini akan panjang dan merat lagi Harus membutuhkan komitmen yang luar biasa Itu maksudku Saput terus Boris Gak itu maksudku emang seperti itu Karena mau dari kalian bertiga gitu Kalo mau balik yaudah ayo Tapi kita seriusin ya Gitu Gak dari berarti emang kalo menurut gue dari berempat Pasti kayak gitu pikirannya Eh sorry maksudnya dari berempat itu Walaupun balik kumpul Kita harus bikirin Harus bias Pasti seperti itu As a group dan juga buat long term gitu Bukan cuma buat Ha hi hi aja Ya betul Ya iya sih kalo dari Jadi Iqbala juga Agak Waduh ntar dulu dah gue ini Dulu dah gitu Masuknya akal Aduh 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 capek Ya kan itu sering sekali gitu Seperti Gitu Gitu Kita kan Ya gimana ya Harus menjaga diri juga kan Iya Bukannya mau sombong Bukan mau sombong Dan kalo Belum lagi kan kalo Minuman dicampur-campur Gimana gitu ya Betul 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 Ini kalo ada topik-topik kayak gini Pasti Mastiyan Hermit om Ya kan Ada aja orang kayak gitu ya Betul betul Gak nganggep Mastiyan tuh bertumbuh gitu Iya Udah gede bro Udah 24 tahun 25 Mau 25 tahun Udah lah udah dewasa dia nih gitu Gak usah lagi lu Lu oyok-oyok sebagai Denny Oh masih Masih Tapi gapapa seneng aku Dibilang anak kecil terus Gak apa-apa Gak apa-apa ya Iya berarti job-job jadi orang anak SD Gak masih bisa Gak anak SD dong SMP dong SMP-SMP masih bisa Tapi Bas dengan Itu kan dari faktor orang luar ya netizen Kalo dari Support system lu sendiri Kita absen dulu Siapa aja support system lu Keluarga lah pasti kan Keluarga Nama Sita Nama fans-fans semua Oke Kalo internal ya itu doang Oh Di antara mereka-mereka itu Ada ga sih Bas yang ngasih Batasan-batasan Bas Ini jangan Ini kurangin Atau ini oke lah Tapi ga usah keseringan Atau gimana gitu Mereka Mama, Papa Semua keluarga udah tau Pastiin orangnya Apa adanya yang ga bisa Ga bisa Berakting dengan Ya maksudnya buat image gitu Ga bisa Paling ya mama mengingatkan kadang yang kayak Kalo bisa Kurangin posting-posting kalo lagi nongkrongnya Kayak maksudnya Ngingatkan doang Tapi ya mama tau Gua ga bisa di Ga bisa Tira-tira orang tau yang penting gua udah gua bilang deh gitu Ga bisa dilarang kan Maksudnya Babas itu orangnya apa adanya Ga suka pengen Jadi figure tuh yang dibuat Harus Susah ga bisa gitu Kedewasaan Bastian ini Jelas nampak Setelah Ya udah beberapa tahun ini Ada banyak Perubahan yang signifikan dibanding Bastian Ketika umur 18-19 tahun Iya bener-bener Dengan dia sekarang itu sangat terasa gitu Aku juga ngerasain Kalo dulu emang Tengil emang orang ini Emang tengil nih Emang tengil Tapi aku bingung Aku bingung Kenapa dulu gitu ya Kok bisa lu bingung sih Gua kadang geli sendiri nonton video-video gua dulu Astaga gua bilang gaya apa ini Bastian ini Tapi dihikmahi oleh Oh mungkin lagi explore Lagi explore ya Dimaafkannya gitu ya Lagi explore Maafkan diri sendiri gitu Tapi lu pun ngeliat Ngeliat video-video lu yang Gede banget Sumpah gua kayak Kenapa gua cara jawabnya kayak gitu ya Kenapa gua harus kayak Kenapa gua harus kayak gitu Gua kan bisa Ya Ada ga Video yang lu tuh kayak Ini gua ga banget Tapi ga bisa dihapus Sejak digital gitu Lu inget ga itu lagi Lagi interview apa Atau lagi dimana Banyak banget Banyak banget yang Pas sumber itu tuh 2017 18-19 itu Yang gua yang kayak kadang Bisa dikembalikan ga sih Coba pasti lu bisa Bisa meng-impersorat ga Lu 2000 Jadi ketika datang interview Oke Hai Mastian Hai Mastian sekarang lagi sibuk apa Mastian Gua nyanyi sih sekarang Gak perlu aja Geliman Geliman Ampun ya Ampun Dulu sumpah kayak gitu gue tenggelam Iya 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 Ya bener-bener menye-menye Bener-bener kalo dibilang menye-menye Menye-menye Ampun Terus orang tuh Ya udahlah Mastian Ya masih Ya masih muda lah Masih anak-anak dibiarin aja lah kita Aduh Untung gua dimaklumi loh Itu gua bingung kenapa gua bisa dimaklumi sama kalian semua Aku sadar kau bang Sadar ya Aku sadar Sekarang tapi Sekarang gak apa-apa Gara gak tuh terlambat Ya tapi jauh banget ngerasa Sering ketemu Buat temen-temen jangan jadi nyari ya Buat temen-temen udah biarin aja Gak bisa dilarang Gak bisa dilarang Gak bisa dilarang Terus mimik muka semua Astaga Bener-bener tengil banget Tapi waktu itu apa yang lu pikirin Makanya lu muncul dengan Gak tau Apa adanya aja Gaya bicara Terus gerakan tubuh Atau hand gesture yang seperti itu Gak tau Babes tuh emang Karena yang tadi aku bilang Babes gak bisa untuk berjaga image gitu Gak bisa Atau dulu lu ada idola siapa kali gitu Oh iya mungkin dulu gua Dulu hipo banget hipo Lu siapa idola dulu tuh siapa gitu Wiz Khalifa Oh iya dong Mungkin Iya 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 Sekarang Masih Masih Wiz Khalifa juga Tapi udah Wiz Khalifa yang mature ya Yang udah kalem ya Gak Dulu mungkin Gesternya juga gua ikutin gitu Sekarang ya musiknya aja yang gua denger Musiknya aja Oh kalo itu lu Wiz Khalifa Iya Wiz Khalifa Wow Bagus lagunya Iya bagus lagunya Kehidupannya Emang kehidupannya kacau ya Kacau ya Emang kehidupannya kacau ya Dan kenapa gua ngefans banget dulu itu Karena Pas anaknya lahir namanya Bastian juga Oh ternyata Ternyata Ada kebetulan itu Kebetulan itu Jadi gua yang kayak Makin-makin Wah gua tailor geng banget nih Gua tailor geng banget nih Wiz Khalifa Udah ketemu gua akhirnya tapi Wiz Khalifa Seneng banget Tato nya Sampe punggung Akhirnya ketemu aku sama dia Di mana? Serius di Bangkok Di Bangkok? Iya Dia lagi ada konser Dia lagi konser Lagi bikin tournya dia Jadi aku kan sempet bikin lagu Sama salah satu produser Yang ngeproduce dia Ya 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 Si Take It Slow itu Jadi pada saat aku nonton dia di Bangkok Ya aku kontak di Produsernya Yang produser lah Iya Terus ya udah dibilang nonton aja dulu Konsernya nanti I'll let you know dimana After party nya Terus katanya dia ada after party gitu Di klub di Bangkok Berarti lu dengan name tag Ataupun lain itu All access ya? Iya gaya banget Gaya banget juga Gaya banget juga Jarang lah yang kenal gitu lah Iya kan Terus akhirnya Ke klub itu Wah Kayak bener-bener Bentar Kan tadi ini nonton konser dulu Kenapa langsung after party mas? Enggak Emang ketemunya pas after party Gak bisa masuk Waktu konser justru aku gak bisa ke backstage Dia bilang lu nonton aja dulu Gua lagi Oh itu momen itu Lagi ribet lu nonton aja Lu enjoy aja deh Abis itu dihubungin Ada di after party di klub Itu masuk klubnya dia Liat aksesnya Si Wiz Jadi kayak artis gini Ya dalam hati kan Gimana caranya dia nge-gilville Gua kasih kayak Giga artis juga Lu kasih presen lu harus Gua Gua singer juga gitu Gua singer Indonesia juga nih Padahal dalam hati merontak-rontak Anjing nih miskal ibu banget Outfit lu waktu itu apa? Gak banget lagi Ketika ini kan lu ketemu idola lu Ketemu role model lu Ketemu jersi jordan doang gua Oh Ketemu jersi jordan Ketemu jersi jordan Iya mas gitu ya Jersi basket Tapi stay cool banget Padahal dalam hati merontak-rontak Bener-bener pas gue shake-in aja kayak And then what's up Padahal dalam hati Boca-boca Brooklyn nih Iya Tapi dia kalem banget sih Ada foto barengnya? Gak bisa foto Oh gak boleh ya Gak bisa foto Dia kalem banget tapi Kayak maksudnya di klub gitu ya Dia kan VIP di atas gitu Bawah aja DJ boot Ya kalo Orang kan hype gitu apa gitu Ya kalo kru-kru nya sih pada Hype semua Doi diem aja bre Pagi kajamata diem Ya tau kan kenapa diem? Iya tau Tau kenapa diemnya tau sih Emang manger juga Emang manger Apa yang nyerang sey Tau tau iya Titisan Snoop Dok Ya gue disitu gaya juga lah Santai Oh lu santai juga Iya dong Andai kan ada orang yang Candid gitu Apa gitu Wah happy banget sih pasti Cuman ya gimana Mau berusaha paksa kayak Mau langsung Takut ngalah jadi Gede banget Gede banget Iya monster nya dia Bodyguard dia ya Terus takut kill feel nya itu Iya 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 Maka aku bener-bener kalem tuh karena Gimana caranya Kasih ekspetasi pertama tuh Kayak sama cool guy juga gitu lah Iya 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 Gue juga orangnya santai juga Gitu nice guy Tapi ada yang Ada yang cicat gak ngobrol Apa yang lu sampein ke dia Gak ada bener-bener kalem sebenernya Tidaknya gue bingung mau ngajak ngobrol gitu Baru-baru lagi kalem ya Baru lagi Mau coba ngajak ngobrol ya gue bingung Orang didim dong pake kacamata Entah apa yang diliat lurus doang Dalam hati gue ngeliatin dia Nih gue ngajak ngobrol gimana Akhirnya gue ngobrol sama DJ nya Terus sama produser nya Sama tim-tim nya Berusaha untuk chill aja ya Oh gila Andai very very baik Ramah semuanya Ramah semuanya Ramah semuanya Siapa lagi bas selain Selain Wiz Khalifa ada gak Yang ketemu langsung Yang meng influence lu Yang menjadi role model lu Oh Bruno Bruno ama Chris Brown Bruno Mars dan Chris Brown Itu tiga itu ya Kalau ya itu semua juga emang Udah suhu-suhu Suhu semua Emang itu Secara talenta Nangis gue tiga-tiganya Ketemu Wiz nangis Pas konsernya nangis Iya iya Ketemu Chris Brown nonton konsernya nangis Nonton Bruno Mars nangis Bentar lagi Bruno Mars ada di Singapore Lagi dateng lagi Makanya gue pengen dateng Mana kita gak puasa lagi ya Santai banget mau dateng Dateng aja Kan orang itu lagi bulan puasa Apa mau lebaran apa itu Mau puasa-puasa itu Iya puasa apa mau lebaran gitu Mau lebaran juga kayaknya Iya 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 Karena aku baca komen-komennya Kenapa datengi pas Bulan Ramadhan Iya 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 Lu nanti akan dateng kesana tuh Ke Singapore Pengen banget makanya Ini dateng kesini kan kerja Cari duit Cari duit ya Terus Bas Dian juga kadang-kadang suka Suka ini kadang-kadang Bas Dian ini suka Liburan Liburan Indonesia Malaysia Singapura Yang dekat-dekat di laut-laut kita gitu ya Di kapal pesiar ya Iya iya Waktu itu Sekali doang Oh sekali doang Gratis soalnya Oh gratis Naik cruise Ya naik cruise Party Situ terus Mincernya ke situ terus gue Geberin aja di party Ada aja Ini ada Bastian loh disini Serius Astaga Ya Tuhan Gimana kita nih mau Udah sampe Udah sampe laut internasional ini loh Masih aja loh Masuk ke Bang Boris Aduh bang Itu tahun berapa ya 2020 Itu barengan dengan waktu DJnya Al ya Iya Iya kan Ya itu 3 hari 3 hari Kita di tengah laut Tengah laut internasional Tanpa territory Tanpa territory Tapi itu acara gokil sih Seru ya Wah seru banget Karena aneh banget Bener-bener Gak ada berhentinya Gak ada matinya gitu maksudnya 24 jam Bangun pagi ketemu Udah ada orang lagi party Iya gitu Dan di cruise besar banget kan Itu experience nya gokil banget pasti Gokil Cuman capek Maksudnya cukup sekali Udah 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 cukup Karena waktu itu langsung pol polan banget gitu ya Mau dateng lagi tuh Kayak udah Kayaknya udah cukup Yang kemarin udah cukup Tapi Berarti Bas Itu kan maksudnya semua hidup lu Semua Kayak udah semua hampir banyak yang lu alamin lah Di pasien di hidup lu tuh gitu ya Baik ya Up and down nya gitu Kalo lu Resolusinya kalo tahun ini 2024 lu apa? Iya Pengen rilis lagu lagi pastinya As Bastian Steel atau As Bastian Steel As Bastian Steel As Bastian Steel TBA nya kan baru rilis yang lu Mungkin Akhir Akhir Tahun lagi baru Rilis single kedua Atau mungkin pertengahan ini Rilis single kedua TBA Nah kalo Nah aku pengennya Karena seharusnya terlalu kan Cuman ke Ke hold karena Si Uuh ini Si lagu TBA ini Jadi aku fokus dulu Ke yang lagu TBA Berarti sekarang ini mau Pengen ya iya Pengen rilis sendiri lagi Lagunya udah Boleh dikasih bocoran-bocoran Tentang apakah Atau Belum-belum Kemarin tuh kan Rilisnya sesuai hati terus kan Sesuai Keinginan terus Keinginan ya Fans-fans pada rindu Babes bawain lagu yang sedih-sedih Lagu-lagu yang mau nyayat-nyayat hati Iya Kan banyak pengalamannya Kita buat Saya bahagia terus Karena kadang-kadang Lagu bagus tuh emang harus dari pengalaman sendiri Itu akan Jangan dong Amit-amit Bukan maksudnya kan yang udah-udah Saya gak mau sedia sama Sita Oh bukan Bukan sama Sita Yang udah-udah gitu Ada pengalaman apa-apa-apa Kalo dituangin ke lagu tuh orang Gua banget nih yang tenger tuh gitu Iya Kita wajar loh Bang Tau semua guys Bang Boris ini Bahaya ini Oke Bas Kalo gitu Terima kasih udah datang ke Potskoy Bas Thank you Bang Seneng banget kita kedatangan Bastian Still disini Dan semoga kalian Eh kalian Kamu lagunya Bastian Dan juga TBA juga Hitsnya jadi Wuhh Naik lagi Amin 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 Dan juga buat Bastian nanti mau rilis single sendiri juga Semoga lancar Yes Dan juga lagunya jadi high rotation di radio Di mana di semua platform musik juga Thank you So good luck Bas Salam juga buat Sita Salam juga buat bokap nyokap buat keluarga Buat Mau lu ngomong gak? Lu? Iya mau ngomong Boleh 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 Buat temen-temen Coba belajar push up aja dibanding komen-komen yang gak bener Kalo gabut jangan komen-komen yang gak bener Mending push up aja Mending push up ya Jadi daripada gabut komen Mending gabut push up Iya Suatu ide-ide buruk dan cemerlang itu Thank you Bang Boris Terima kasih Dan juga para Sobat Kui Jangan lupa kalian untuk menonton Pots Kui bersama saya Barus Bokir Di Kui Entertainment setiap hari Senin jam 6 sore Kalian juga bisa komen untuk bintang tamu selanjutnya Siapa ya gitu Oke Kalo begitu para Sobat Kui Sampai jumpa di episode yang akan datang Dadah Bye 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 selamat menikmati